Bos ya, ya Bos ya ini adalah seorang Ya itu ada Oh 3 bulan kesini ya dari keluarganya Bos ya Keturunan-keturunannya ya Udah pasti tuh setiap tahun pasti kesini ya 3 bulan sekarang udah pasti kesini ya Itu keturunan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum guys Sekarang kita lagi di Penalenggan Kita mau ke makam Bos ya di Malabar Kita lihat ya Karena pemandangan disini juga mantap Tadi kita dari Nimo Sekarang kita mau lihat makam Bos ya Karena kan sering kita lihat juga di sosmed ya Seperti apa mas Kam Bos ya Kita mau tahu nih oke Sebenarnya sih bisa jalan kaki Tapi eh kayak mobil Tapi kayaknya jalan lebih seru Mantap Yuk kita lihat Ini kubur deket Ini ya ya Nanti di Karena di jelasin Kita lagi kemana nih? Vicky Kita lagi ke Bos ya ya Kita lagi mau siarasi Kita lagi mau siarasi Kita mau siarasi Ini apa makamnya Bos ya Bos ya Ya ini sudah di depan makam Bos ya Ya ini sudah di depan Ya ini makam Bos ya Kita di Penalenggan Ya di sini ada singkat cerita nih Tentang Bos ya Ya Bos ya ini adalah seorang Berlian yang memiliki dedikasi Integrasi Serta keperbadian yang kuat Datang ke Indonesia pada tahun Serta ke-7 Oke kita lanjut Serta keperbadian yang kuat Serta keperbadian yang kuat Serta keperbadian yang kuat Kering ya Kering Ya itu ada fotonya tuh Namanya Namanya Siapa nih? R.R.R.S. Karel Albert Rudolf Wosja Lahir 1865 Ini makamnya ya Makamnya dikelilingi dengan punggung ya ini makan bosnya di sini sering datangin sama apa Oh tiga bulan ke sini ya dari keluarganya Bosnya keturunan-keturunannya ya udah udah pasti tuh setan pasti ke sini ya itu keturunan itu orang Indonesia ya kan bukan orang Belanda orang Belanda ya tapi ya ibunya orang Indonesia Oh bosnya ini ibunya orang Indonesia bukan istrinya Oh iya 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 jadi anak-anaknya ini waktu belasalan lah ya Jadi sekarang turunannya di Belanda semua ya dan itu mereka sering ke sini ya di sini tuh selain apa selain keluarga atau ada nggak dari mana datang gitu entah dari banyak ya berarti kalau rumahnya itu udah rumah udah di ini kabupaten ya masih di rumah bosnya tapi berarti keluarga dari Bosnya sendiri udah nggak ada yang menginap disana udah nggak ada ya ada di itu cuma tempat apa kalau itu rumah Oh jadi museum rumah Bosnya ini kan dulunya tempatnya ulang-ulang jadi tempat pengistirahat Oh jadi ini dulu tempat pengistirahatan sebelum dia kan pengontrolan yang sekarang dibuat Nimo Oh di sini mau gunung dinika dari pagi sampai jam 10 pulangkan ke rumah itu tadi kayak rumah kali ya Iya gimana ini tadi kayak rumah nggak hutan kecil tetapi nyaman buat istirahat beliau ya Oh gitu tempat istirahat beliau dikatakan apa hutan kecil ini makanya kalau saya pernah baca-baca ya Bosnya itu demen banget sama apa pohon bunga-bunga pohon-pohon makanya dia makamnya sekelilingnya tuh ada bunga-bunga ya Kang ya bener ya Kang makasih Kang ya infonya Kang ya kita sudah berkunjung ke makamnya Bosnya jadi seperti inilah makamnya Bosnya dikelilingin oleh bunga-bunga bunga-bunga pohon emang Bosnya itu yang kita tahu yang saya pernah dengar dia itu suka banget sama bunga-bunga pohon-pohon baik juga pohon-pohon yang dari Belanda itu dibawa ke sini sama dia ditanam di sini dan dulunya sebelum jadi tempat ini tuh tempat Bosnya ini sirahat sambil melihat apa karyang-karyang sini bekerja Oke jadi sampai di sini dulu kita berkunjung ke makam Bosnya kita lihat kita lihat di sini ke tempat-tempat ya yang langsung di pengalaman Oke ciao selamat menikmati selamat menikmati